Aksi pencurian sepeda motor di kota Bengkulu terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi seorang diri dan membawa sebilah pedang samurai. Dalam aksinya pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor milik karyawan hotel. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di salah satu hotel yang ada di kawasan wisata pantai panjang kota Bengkulu. Tampak dalam rekaman, pelaku menenteng senjata tajam jenis samurai. Saat sampai di tempat parkir, pelaku lalu memeriksa satu persatu kunci setang tiga unit sepeda motor yang terparkir. Ternyata salah satu sepeda motor tidak terkunci setangnya. Pelaku lalu duduk di samping sepeda motor sambil melihat situasi. Setelah dirasa aman, pelaku lalu membawa sepeda motor itu dengan cara didorong sambil tetap menenteng pedang samurai. Dia datang bawa cak samurai satu alat penggorengan, alat penggorengan tinggal di sini. Alat penggorengan? Iya, penggorengan itu, sendok itu. Tinggal di situ sendok penggorengan. Bawa motor itu seperti itu, pakai kunci T atau seperti itu? Tidak, soalnya kuncinya itu, sepertinya kawan yang punya motor itu, kuncinya itu lain nih bang. Lajegol. Jadi kunci apa-apa ini masuk. Aksi pencurian itu terjadi pada selasa dini hari. Sepeda motor yang dicuri merupakan milik salah satu karyawan yang kebetulan kunci kontaknya rusak. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sekitar 7 juta rupiah. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke polisi dan saat ini masih diselidiki. Ferry Susanto melaporkan dari Kota Bengkulu, Bengkulu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.